Oke, jadi di video ini gue mau bahas buat teman-teman semua yang mau jadi youtuber pemula ataupun yang mungkin baru nyemplung gitu di dunia platform youtube teman-teman Nah jadi hal ini banyak banget yang kalian tanyakan soal Bang gimana sih untuk cara mau tauhi orang tuh yang subscribe secara permanen terhadap channel youtube kita Nah biasanya kalau kita tuh baru mulai nge-youtube gitu teman-teman ya Biasanya kita tuh penasaran banget ya namanya gimana sih caranya untuk mendapatkan seribu subscriber pertama Biar kita tuh bisa join partner youtube Maka dari itu terkadang kita melakukan hal yang instan Kadang juga bahkan kita juga percaya dengan adanya proses Memang betul proses itu harus ya teman-teman ya Yang namanya kita mendapatkan subscriber itu wajib secara natural Tapi banyak hal yang memang kita lakukan Seperti like yang misalkan kita support, seperti kita saling subscribe dengan orang lain Tapi kita memastikan bahwa orang tersebut itu memang betul subscribe ke channel youtube kita secara permanen Jadi untuk mensubscribe channel youtube kita terkadang ada juga cara lain Seperti like yang mungkin baru lihat channel youtube kita langsung subscribe Ada juga yang mungkin nonton videonya dulu baru subscribe Nah terkadang subscribernya itu juga dikatakan hilang Ataupun dikatakan spam oleh pihak youtube dikarenakan memang orang yang subscribe ya teman-teman ya terhadap channel youtube kita itu tidak menonton videonya Dan maka dari itu disini gue bakal kasih tau buat teman-teman semua yang mungkin baru sebagai konten kreator pemula Lagi ngumpulin jumlah subscriber pengen tau siapa aja sih yang betul-betul subscribe terhadap channel kalian Terus jumlah subscribernya berapa sih yang subscribe terhadap channel kita gitu teman-teman Jadi sebetulnya cara ini sangat mudah dan juga penjelasan ini sebetulnya sempat gue bahas di video sebelumnya Namun buat teman-teman yang suka kurang paham disini bakal gue jelaskan dengan sedetail mungkin Biar kalian paham Pastikan kalian betul-betul simak video ini dari awal sampai akhir guys Oke jadi disini gue sudah masuk ke youtube studio gue By the way disini gue langsung aja ke youtube studio Karena gue rasa kalian juga udah tau semuanya gimana caranya untuk login ke youtube studio desktop Ataupun youtube studio via browser teman-teman ya Nah disini jadi pada saat kalian sudah buka youtube studio kalian Disini kalian tinggal scroll aja di bagian dashboard channel kalian ke bawah Silahkan aja kalian scroll ke paling bawah Jadi nanti berada di posisi seperti ini ya Ini ada kolom komentar terbaru Nah disini ada kolom subscriber baru 90 hari terakhir Seperti misalkan Ariel Hikaru, Pak Kintak dan juga Wong Pekan By the way terima kasih banyak untuk channel ini sudah subscribe channel gue Disini gue contohkan melalui youtube studio utama gue ya Raka Anggara Jadi disini pada saat kalian sudah menemukan kolom ini Disinilah kalian bisa melihat detail terhadap subscriber yang memang betul-betul subscribe terhadap channel kalian Jadi terhadap kolom subscriber baru ini silahkan aja kalian pilih lihat semua teman-teman Disini kita akan klik lihat semua Nanti disini kalian tuh bakal mengetahui terhadap nama channelnya Disini ada ya teman-teman ya nama channel Terus tanggal subscribe Kapan orang itu subscribe terhadap channel kita Terus channel tersebut juga jumlah subscriber itu berapa Dan juga untuk kolom yang terakhir disebelah kanan ada aksi Nah aksi ini buat kalian yang belum paham disini tulisan subscribe-nya itu masih berwarna biru Nah jadi contohnya misalkan katakanlah disini ada Ariel Hikaru Ariel Hikaru ini subscribe terhadap channel gue di tanggal 24 Juli 2022 ini Terus untuk jumlah subscriber ya Dari Ariel ini 76,2 ribu subscriber Dan untuk aksinya ini tulisan subscribe-nya masih biru Nah jadi keterangannya adalah apabila tulisan aksi ini subscribe-nya masih biru Belum berwarna abu-abu Ini dikarenakan gue pribadi belum subscribe balik terhadap channel Ariel Seperti itu teman-teman Tapi kalau kalian misalkan subscribe Misalkan disini gue akan subscribe channel Ariel Maka nanti akan berubah seperti ini Nah unsubscribe berwarna abu-abu teman-teman Nah disini buat kalian yang sekiranya Bang ini kan lu keterangannya 90 hari terakhir Nah disini teman-teman bisa perhatikan ya 90 hari terakhir itu estimasi di tanggal 9 Mei sampai 7 Agustus 2022 Pertanyaannya nih bang Kalau misalkan orang ini baru saling subscribe terhadap channel gue nih Baru kemarin gitu misalkan Gak mungkin dong gue harus nyari satu-satu di 90 hari terakhir ini Gampang banget teman-teman Kalian tinggal filter aja di bagian kolom 90 hari terakhir ini Disini sebelah kanan ada icon tanda panah ke bawah Silahkan kalian klik Nanti kalian tinggal pilih aja Paling pertama ya ini ada 7 hari terakhir ya Paling atas 7 hari terakhir Silahkan kalian filter untuk pilihannya ini Maka nanti untuk jumlah subscriber Ataupun data subscriber ini akan berubah di 7 hari terakhir Nah contohnya disini teman-teman ada ya Bong Yanti, Popol Gaming, Awi Biliete dan juga yang lainnya Disini terlihat ada untuk Bong Yanti ini adalah di tanggal 1 Agustus 2022 Untuk jumlah subscribernya adalah 9,9 ribu subscriber Nah jadi kalau kalian misalnya penasaran orang ini janjian sama gue Selain subscribe, sudah nonton videonya Dan memastikan bahwa orang-orang itu tuh amanah gitu bang Permanen gitu Bahwa memastikan bahwa 100% dia memang subscribe Dan juga dikatakan oleh pihak Youtube Itu tidak spam Jadi caranya itu kalian tinggal silahkan aja filter ini Untuk melihat estimasinya itu di 7 hari terakhir Maka dari itu nanti disini kalian akan menemukan seluruh data Ini analitik ya subscriber Orang yang subscribe terhadap channel kalian Kalau kalian pengen lihat lebih detail lagi Disini kalian bisa perlihatkan di paling bawah ada baris per halaman Ini adalah baris per 10 1 dari 10 ya teman-teman Silahkan aja kalian geser untuk icon tanda panah yang sebelah kanan ini Maka nanti akan di loading ke bagian halaman yang kedua Nah disini ada Mongaming dan juga subscriber yang lainnya Jadi selengkapnya pembahasan mengenai untuk cara mengetahui Ataupun mengecek subscriber yang memang betul-betul subscribe ke channel Youtube kita Mungkin kurang lebih seperti ini Buat kalian yang sekiranya bermanfaat terhadap video ini Jangan lupa kalian like dan juga subscribe channelnya Dan juga pastikan kalian aktifkan tombol loncengnya Biar kalian tidak tertinggal terhadap notifikasi terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton!